Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia Prakemerdekaan Sebelumnya saya akan membacakan anggota kelompok kami Yang pertama Alfie Hidayah Aglunina NIM-202-111-345 Dua Alivi Yanti Okta Putri NIM-202-111-357 Tiga Muhammad Najib NIM-202-111-368 Pengertian Hukum Islam Hukum Islam telah hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam di Nusantara Pada mulanya, hukum Islam berbentuk tidak tertulis Dengan kata lain, aturan-aturan tidak tertulis di dalam perundang-undangan Hukum Islam masih tetap ada, meskipun tidak berlaku secara utuh Hal ini dapat dilihat baik secara budaya maupun secara sosiologisnya Bahwa hukum Islam tidak pernah hilang Hingga pasca kemerdekaan sampai saat ini Sejarah kebudayaan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia Satu, pada masa VOC Pada akhir abad ke-16, organisasi perusahaan dagang Belanda VOC datang ke Banten, Jawa Barat Mulanya mereka bermaksud untuk melakukan perdagangan Namun mereka merubah haluannya dan berniat menguasai Indonesia Untuk melancarkan maksudnya Pemerintah Belanda memberi kekuasaan kepada VOC Untuk mendirikan benteng-benteng dan melakukan perjanjian kepada raja-raja di kerajaan Indonesia VOC memiliki fungsi sebagai pedagang juga badan pemerintahan Dua, peralihan kekuasaan dan perubahan sikap Setelah VOC berakhir, muncullah pemerintahan kolonial Belanda Yang mulai menguasai dengan sungguh-sungguh kepulauan Indonesia Mereka mulai mengubah hukum Islam secara berangsur-angsur Untuk melancarkan tujuannya Pemerintah Belanda mengangkat komisi yang diketuai oleh Mr. Scotten van Oud Hirlem Yang bertugas melakukan penyesuaian undang-undang komisi terhadap pemerintah Belanda Tiga, teori resepsi Di kalangan ahli hukum dan kebudayaan Hindia Belanda Dianut pendapat bahwa Indonesia berlaku hukum Islam Dikemukakan oleh Solomon Geyser Seorang ahli bahasa dan kebudayaan Penasihat pemerintah Hindia Belanda Berpendapat bahwa hukum Islam tidak berlaku bagi orang Islam Tetapi pengaruh itu baru mempunyai kekuatan hukum setelah diterima oleh hukum adat Pendapat ini kemudian disebut dengan teori resepsi Empat, kritik terhadap teori resepsi Teori resepsi ini mendapat tantangan dari pemikir hukum di Indonesia Menurut mereka, teori ini bermaksud politik untuk mematahkan perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonial Belanda Lima, pengadilan agama Adanya pengadilan agama di samping pengadilan negeri ini dikecam oleh semua kurganji Menurutnya, hukum Islam akan terarah dan diakui tanpa suatu pengakuan resmi Hukum Islam di zaman penjajahan Satu, zaman penjajahan Belanda Pada saat ini Indonesia dikuasai oleh VOC Mereka memberlakukan hukum Islam karena hukum yang diberlakukan Belanda sebelumnya tidak dapat dilaksanakan Sehingga VOC akhirnya memberikan perhatian terhadap hukum yang telah dijalankan oleh rakyat Indonesia dalam keseharianya Pada masa tersebut, Van den Berg menamakannya dengan teori reception in complex Yang berarti penerimaan hukum Islam secara utuh Pada masa ini berlaku teori resepsi dan hukum Islam mengalami kemunduran akibat rekayasa Belanda Di mana letak kekuasaan moral umat Islam di Indonesia sesungguhnya terletak pada komitmennya terhadap ajaran Islam Dua, zaman penjajahan Jepang Setelah Jenderal Terpurten menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Panglima Militer Jepang Untuk kawasan selatan pada tanggal 8 Maret 1942 Pemerintah Jepang segera mengeluarkan berbagai peraturan Salah satunya yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1942 Yang menegaskan bahwa pemerintah Jepang meneruskan segala kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Pada intinya, nyaris tidak ada perubahan berarti bagi posisi hukum Islam selama masa pendudukan Jepang di Indonesia Tetapi bagaimanapun juga, masa pendudukan Jepang lebih baik daripada masa penjajahan Belanda Dari sisi adanya pengalaman baru bagi para pemimpin Islam dalam mengatur masalah keagamaan Terima kasih Sekian presentasi dari kelompok kami Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Wr. Wb Selamat menikmati